Untuk mencetak klis film ini sangatlah mudah, tinggal kita foto aja klis filmnya dengan hp kita, usahakan cahayanya pas, gak terlalu redup ataupun terlalu terang. Kemudian kita edit lewat aplikasi edit foto yang berada di hp kita, tanpa perlu kita repot-repot mencuci klis filmnya, foto digital udah jadi. Halo guys, welcome back to electronic review channel, ketemu lagi dengan saya Ersa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membagikan ke teman-teman semua tentang tutorial atau cara mudah untuk mencetak klis film dan mengubahnya menjadi foto digital tanpa kita harus repot-repot untuk mencuci klis filmnya. Oke teman-teman, di depan saya kali ini sudah ada dua klis ya teman-teman. Nah ini adalah foto waktu kecil saya, ini ada dua klis, yang satu berwarna dan yang satu hitam putih. Nah, kita akan mencoba untuk membuat klis film ini, mengubahnya ke foto digital dengan cara yang mudah dan cepat ya teman-teman. Agar lebih mudah dan kualitasnya bagus, kita membutuhkan alat seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya tanpa alat ini pun juga bisa, tapi fungsi dari alat ini biasanya digunakan agar cahayanya dan klisnya ini terfokus ketika kita foto dengan menggunakan hp android kita. Nah, untuk membuat alat ini sangat mudah ya teman-teman, kita bisa menggunakan apa saja, kita bisa menggunakan peralem bekas atau kertas karton bekas atau apalah itu. Yang penting nanti satu sisinya kita bisa tutup seperti ini, kemudian kita lubangi sesuai ukuran klis film yang akan kita foto. Nah, setelah dilubangi seperti ini, kita tempelkan untuk klis filmnya, kita bisa tempelkan dengan menggunakan lem atau kita bisa pasang pin seperti ini. Pokoknya yang penting untuk klis filmnya ini bisa menempel datar ya di bagian alat ini, agar hasil fotonya untuk proporsinya juga bagus. Untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih maksimal, kita bisa melakukan pemotretan klis film ini di luar ruangan ya teman-teman. Kita bisa menggunakan kamera hp, kamera mirror release, ataupun juga kamera di SLR. Usahakan untuk backgroundnya ini warna putih agar hasil fotonya ini terlihat lebih real dan lebih jelas ya, sama seperti aslinya. Usahakan juga agar fokus dan tidak blur, kita bisa pakai tripod ya, biar lebih stabil. Untuk cahaya juga usahakan jangan terlalu redop dan terlalu terang, agar kualitas fotonya bagus. Kalau cuma untuk kebutuhan story aja, kalian tidak pakai alat ini tidak apa-apa sih, tinggal kalian ambil klis filmnya, kalian tempatkan di ruangan yang cahayanya lumayan pas, Terus kalian foto, crop, kemudian di edit, udah jadi, tapi mungkin hasilnya nanti akan kurang jelas ya teman-teman. Dan terlalu putih untuk hasil editingnya, karena kebanyakan cahayanya ya, cahayanya menyebar dan tidak fokus. Oke teman-teman, ini adalah foto klis film yang sudah saya foto kembali dengan menggunakan kamera hp. Oke, ada beberapa foto yang saya foto dengan menggunakan alat tadi, dan ada juga beberapa yang tidak menggunakan alat tadi. Nanti kita akan bandingkan untuk hasil jadinya ya teman-teman setelah di editing, kira-kira seperti apa untuk perbandingannya. Oke langsung aja kita edit fotonya ini ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita edit untuk fotonya. Nah, untuk fotonya ini kita editnya, yang penting di aplikasi editnya itu ada efek yang memberikan efek negatif. Nah, disini saya menggunakan pitch art ya teman-teman, karena di pitch art ini untuk alat-alatnya lengkap dan efek-efeknya juga lengkap. Sebenarnya nggak harus pakai pitch art ya teman-teman, jadi nanti teman-teman bebas bisa milih aplikasi foto apa aja. Yang penting di dalam aplikasi tersebut ada efek yang memberikan efek negatifnya teman-teman. Nah, pada prinsipnya ketika kita menggunakan efek negatif, dengan kita memoto klise film yang negatif tadi ya. Nah, nanti hasilnya akan berubah menjadi gambar yang real atau gambar yang nyata. Oke, untuk fotonya kita crop dulu ya teman-teman, untuk framenya agar lebih rapi. Oke, dan kemudian langsung aja kita beri efek negatif pada fotonya. Nah, seperti ini. Jadi, real seperti nyata kembali fotonya seperti ini ya teman-teman. Kemudian agar kualitas gambarnya lebih bagus lagi, nanti teman-teman bisa tambahkan efek-efek yang berada di aplikasi foto tersebut ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kasih efek sesuai keinginan teman-teman. Bisa kasih efek retro, sepia, hitam putih, era tahun 90-an, dan lain sebagainya. Kemudian ini foto yang menggunakan alat tadi ya teman-teman. Ini yang foto hitam putihnya tadi. Dan emang kualitas fotonya emang lebih jelas ya teman-teman daripada nggak pakai alatnya. Oke, langsung aja kita edit ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Kita crop dulu. Oke, untuk framenya ini kita rapi-rapikan dulu ya di bagian tepi-tepinya, sisi kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian langsung aja kita beri efek negatif dan wow, ini hasilnya bagus sekali ya teman-teman. Gambarnya sangat real dan terlihat sangat jelas. Ini lihat perbedaannya sebelum dikasih efek dan setelah dikasih efek. Wow, bagus, keren, keren, keren. Emang kalau cahayanya pas, gambarnya akan jauh lebih jelas ya ternyata. Kemudian ini yang foto yang tanpa menggunakan alatnya tadi ya teman-teman. Coba kita edit, kita crop dulu. Seperti ini. Dan langsung aja kita kasih efeknya. Nah, dan ternyata ini kurang maksimal ya teman-teman kalau kita nggak menggunakan alatnya tadi. Karena emang cahayanya menyebar. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita masih bisa mainkan untuk kontrasnya, kemudian pencahayaannya, kita naik turunkan, kemudian saturasi, terus kita kasih efek HDR dan lain sebagainya. Nah, nanti hasilnya juga akan lebih bagus lagi. Kemudian ini yang terakhir dan kita lihat hasilnya. Dan ternyata sama ya teman-teman. Cahayanya menyebar nggak sebagus kalau kita pakai alatnya tadi. Ya, kita harus masih mengakalinya dengan kita aktifkan mungkin HDR atau kita kasih efek-efek agar gambarnya ini lebih bagus lagi ya ternyata. Tapi kalau cuma dipakai untuk kebutuhan story IG atau WhatsApp aja udah cukup sih teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi sedikit tutorial atau cara mudah cetak foto digital hanya dengan menggunakan HP kita saja. Kiranya itu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di channel Electronic Review selanjutnya dan selamat mencoba di rumah.